Wah, Mio-Mio, rupanya gelombongnya cocok sekali dengan kepala aku. Wah, kakak, keren sekali ya, kak. Iya, Yuta, keren sekali. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Wulton Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura, ya. Wah, aku bisa main game Spongebob nih. Mio-Mio-Mio, coba kamu lihat, Mio. Iya, kakak, aku sedang belajar. Mio, lihatlah, Mio. Aku sedang main game Spongebob. Wah, keren-keren. Dia bisa pergi ke rumah Sandy, Mio. Hah? Dia bisa pergi ke rumah Sandy? Mana dia, kak? Ini, Mio. Wah, aku juga ingin pergi ke rumah Sandy, Mio. Gimana kalau kita pergi ke rumah Sandy? Tapi, kakak, aku tidak mau. Aku mau belajar dulu. Ayolah, Mio. Eh, ini ada wangi apa, ya, Mio? Ada wangi apa, kak? Coba kamu cium. Baunya sepertinya dari belakang, deh. Hah? Wangi apa, ya, kak? Lihat, Mio. Di sana kenapa ada banyak asap, ya, Mio? Iya, kakak. Mungkin itu asap kebakaran, kak. Ya ampun. Aduh, kenapa? Burgerku ini tidak jadi-jadi. Ya ampun, rupanya ada Kate Butler sedang memasak. Aku kira kebakaran, kak Kate Butler. Bukan, Yuta. Aku dari tadi sudah buat burger. Sudah banyak sekali aku masak. Tapi, tidak ada yang berhasil. Lihat saja. Itu burgernya gosong semua. Wah, ini kan kesukaannya. Si Spongebob. Dia kan suka buat Krabby Patty, kak. Iya, ya, Mio. Dia suka buat Krabby Patty. Di mana kalau kita cari saja resep rahasianya? Tapi kita mau cari di mana, Yuta? Oh, aku tahu. Kita pergi saja ke rumah teman baiknya. Teman baiknya kan si Sandy. Dia pasti ada di kota Sakura. Baiklah. Kalau begitu, kamu tolong carikan resep rahasia membuat Krabby Patty enak, ya. Baiklah. Ayo, ayo, Mio. Kita pergi mencari si Spongebob di rumah si Sandy. Dia pasti ada di rumah si Sandy, deh. Wah, kita ngajak saja si Atong dan si Anto, yuk. Iya, iya, iya. Tapi mereka di mana, ya? Yuta, Yuta. Eh, itu kan si Atong. Iya, iya, kak. Itu suara si Atong. Tapi dia di mana? Yuta, sini, Yuta. Hah? Atong, kamu kenapa di sini? Kenapa kamu bersembunyi? Iya, Yuta. Kami tadi ada melihat satu bergerak sasa. Dan kami kabur dari mereka. Kami takut sekali, Yuta. Takutnya aku malah diubah jadi burger. Iya, nih, aku juga. Wah, rupanya si Atong dan si Anto ketemu bergerak sasa, ya? Apa ada, kak, bergerak sasa? Nggak tahu, nih. Kalau ada, aku makan saja. Tapi, Yuta, hati-hati. Dia punya mata dan dia bisa berjalan. Dia kejar kami, Yuta. Benarkah? Ah, kalian ini ada-ada saja. Pasti karena terlalu banyak nonton Spongebob, kan? Iya, kakak. Mungkin mereka terlalu banyak nonton Spongebob. Kalian ini terus bercanda. Tidak, Yuta. Kami tidak bercanda. Wah, kakak Yuta ada di rumah atau tidak, ya? Aku mau cari kakak Yuta. Aku bawa burger. Kakak Yuta. Kakak Yuta. Eh, rupanya ada si bayi Titan Selin. Ada apa bayi Titan Selin? Iya, bayi Titan Selin. Tumben datang ke sini. Kakak Yuta. Aku mau bagi kakak Yuta makan burger. Wah, rupanya kamu mau bagi aku makan burger, ya? Aku juga mau, dong. Iya, kakak Yuta. Buat kakak Yuta dan kakak Mio makan burger. Wih, rupanya si bayi Selin menemukan burger, Mio. Iya, kakak. Dia mau bagi kita, kak. Tapi kenapa tidak kamu makan saja, Selin? Aku tidak suka burger. Aku suka susu. Oh, rupanya dia kan belum bisa makan burger, Mio. Dia kan masih bayi. Iya, kak. Aku lupa. Baiklah, kalau begitu gimana kalau kita buatkan susu buat si Selin? Supaya dia jadi kecil. Iya, kak. Supaya kita bisa bermain dengan dia, kan, kak? Iya, iya, Mio. Nah, sekarang aku akan beri kamu minum susu dulu, ya, Selin. Dan si burgernya buat aku saja. Baik, kakak Yuta. Aku mau susu. Selin suka susu. Nah, sekarang kita tukarin, Selin. Aku memberimu susu. Dan ini burgernya buat aku. Kakak, kenapa burgernya dimakan sendiri, kakak? Lihat burgernya saja sebesar badan kakak. Aku akan habiskan dulu, Mio. Aku juga mau, Yuta. Bagi aku dong. Iya, bagi aku juga. Baiklah, kita akan bagi-bagi. Tapi, Selin, gimana? Susunya enak, kak? Aku suka susu ini. Ini susu pisang, rasa pisang. Wah, kakak. Rupanya kakak memberi dia susu rasa pisang, ya? Iya, iya, Mio. Aku tadi mendapatkan susu rasa pisang dari Secret Butler. Nah, ini udah aku berikan kepadanya. Nah, iya, Selin. Kamu minum habis. Setelah itu kamu pasti jadi kecil, deh. Iya, kakak Yuta. Nah, sekarang si baby Selinnya sudah jadi kecil. Iya, kakak. Cepat sekali, ya, kak. Tapi, burgernya di mana, ya, kak? Burgernya sudah aku habis ke, Mio. Ah, kamu tidak bagi aku, Yuta. Iya, nih. Si Yuta pelit. Tidak bagi aku juga. Nah, baby Selin. Aku ada rencana, nih. Ada apa, kakak Yuta? Aku sebenarnya mau mencari resep rahasia Krabby Patty. Kita cari di mana? Tapi kita mau cari di mana, Yuta? Ah, Selin tahu di mana ada resep rahasia Krabby Patty? Wah, di mana, Selin? Kamu tahu, ya? Iya. Tadi aku dapat burger dari sana. Wah, rupanya kamu dapat burger dari sana. Mana, mana? Coba kamu tunjukkan, Selin. Iya. Ayo, ikut, Selin. Ikut. Baiklah. Ternyata si Selin tahu di mana resep rahasianya, Mio. Iya, kakak. Gimana kalau kita ikut saja dia? Iya, deh. Ayo, Selin. Coba kamu tunjukkan di mana, ya, ada resep rahasianya. Coba ikut, Selin. Tunjukkan. Baiklah, baiklah. Kita akan pergi. Tapi di mana, ya, Selin? Belok. Wah, belok. Belok sini, ya? Iya. Belok kiri. Wah, sekarang belok kiri, ya, Selin. Iya, kakakak Yuta. Belok kiri. Wah, kakak, hati-hati, kak. Jangan sampai kena kak Natsu. Iya, iya. Tenang saja. Nah, sekarang harus ke mana lagi, ya, Selin? Masuk ke sini. Wah, masuk ke sini. Di mana? Di sini, ya? Iya, di sana. Terus? Wih, rupanya kita harus masuk ke Amusement Park, Mio. Iya, kakak. Tapi di mana, ya, kak? Eh, di sana sepertinya ada rumah Sandy. Wah, ternyata benar. Di sini ada rumah Sandy. Selin dapat Krabby Patty di sana. Nah, oh, Selin dapat Krabby Patty-nya di sini, Mio. Iya, kakak. Keren sekali, kak. Rupanya dia dapatnya dari rumah Sandy. Wih, kalau begitu aku juga mau deh, Yuta. Coba kita lihat. Mungkin di dalamnya masih ada Krabby Patty. Baiklah, gimana kalau kita periksa dulu? Aku sih sebenarnya mau mencari si Spongebob supaya kita mendapatkan resep rahasianya. Iya, kakak. Tapi tidak ada nih si Spongebob-nya. Wah, coba kita tanyakan saja kepada si Sandy. Sandy-nya di mana, ya? Mudah-mudahan si Sandy-nya ada di rumah. Coba kita cari, kak. Baiklah. Ayo, ayo. Kita masuk dulu. Pintunya lewat malah sana, Mio. Mungkin lewat sini, ya, kak. Iya, deh. Coba kita masuk dulu. Ayo, masuk. Wah, rupanya bisa masuk, Mio. Iya, kak. Pintunya bisa tembus, ya, kak. Coba masuk. Wah, rupanya kita harus masuk lagi, ya. Wah, coba kita lihat. Eh, rupanya di sini ada rumah rahasia, Mio. Iya, kakak. Ini kan rumahnya si Sandy. Wih, tapi Sandy-nya di mana, ya? Tak, tak, tak. Permisi. Wah, rupanya tidak ada Sandy di sini. Aku tadi dapat Krabby Patty di sini. Wah, kamu dapat Krabby Patty di sini, ya? Iya. Wah, dia dapat Krabby Patty di sini, Mio. Coba deh kita periksa lagi. Mungkin di lemari ini? Tidak ada. Jadi di mana, ya? Coba kita keliling saja, kak. Mungkin kita bisa menemukan Krabby Patty. Wah, di mana? Di sini ada apa ini? Kenapa ada roda di sini, ya? Coba kita lihat. Wih, coba kita keliling saja, Mio. Mungkin kita bisa menemukan Krabby Patty atau si Spongebob. Atau kita bisa menemukan Sandy, Yuta. Baiklah. Di sini cuma ada satu meja. Di mana lagi, nih? Hah? Kita tidak menemukan mereka, Mio. Di mana, ya? Selin? Mau cari? Wah, di mana? Ah, Sandy? Sandy? Wah, Sandy? Kakak Yuta? Kakak Yuta? Eh, rupanya si Bayi Titan menemukan sesuatu, Mio. Ah, apa ya, kak? Coba kita lihat. Ada apa, Bayi Titan? Kakak Yuta? Sini? Wah, dia nyuruh kita keluar, Mio. Iya, dekak. Ayo kita keluar. Tapi ada apa, ya? Mungkin dia menemukan Sandy atau Spongebob. Coba kita lihat, dekak. Iya, ya, Mio. Tapi di mana dia? Eh, Bayi Titan rupanya di sini, ya? Aduh, Yuta. Tolong aku. Aku malah terkurung di sini. Ya ampun. Atong, atong. Ayo sini, atong. Nah, aku akan selamatkan kamu dulu. Kakak Yuta? Pakai gelembung? Wah, pakai gelembung? Di mana dia gelembungnya? Eh, rupanya si Sandy-nya di sini, ya? Iya, Yuta. Rupanya Sandy di sini. Hai, Sandy. Wah, Sandy sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu tahu nggak di mana Spongebob? Kamu mau mencari Spongebob, ya? Iya, iya, Sandy. Aku sedang mencari Spongebob. Soalnya aku mau meminta resep rahasianya. Wah, Spongebobnya sedang pergi ke luar kota. Yah, dia tidak ada. Kamu cepat pakai gelembungnya. Kalau tidak, nanti kamu tidak bisa bernafas. Wah, dia menyuruh kita memakai gelembung, Mio. Gelembungnya mana, ya, Kak? Mungkin gelembung yang ini. Tapi aku harus pakai gelembung yang warna apa, ya? Kamu mau pilih yang apa, Mio? Aku mau pilih yang warna pink, deh, Kak. Aku mau pilih yang warna kuning. Baiklah, kalau begitu aku akan pakai yang warna biru ini saja, deh. Wah, Mio, Mio. Rupanya gelembungnya cocok sekali dengan kepala aku. Wah, Kak, Kak. Keren sekali, ya, Kak. Iya, Yuta. Keren sekali. Boleh nggak aku juga minta? Wah, coba kamu ambil dulu, deh, di sana. Iya, Kak. Aku juga mau ambil. Nah, pakai dulu nih gelembungnya. Gelembungnya ada lagi, nih. Warna pink, warna hijau, dan warna kuning. Gimana, Yuta? Kamu bisa bernafas, kan? Iya, Sandy. Aku bisa bernafas. Nah, kalau begitu aku juga mau, deh. Wah, bayi titan Selin, kamu mau nggak pakai gelembungnya? Aku mau pakai gelembung. Baiklah, kalau begitu aku akan pakai juga. Aku mau pakai yang mana, ya? Hmm, mungkin yang warna pink saja, deh. Soalnya warna pink kan ada dua. Aku pakai satu, dan buat si bayi titan Selin satu. Wah, Kakak, aku juga bisa pakai, Kak. Gelembungnya cocok sekali, loh, Kak. Iya, Mio. Keren, ya, Mio. Iya, Kakak. Coba aku suruh si Selin pakai juga. Ayo, Selin. Coba kamu pakai gelembungnya. Tapi itu terlalu kecil buat Selin. Benarkah? Coba kamu coba dulu, deh, Selin. Selin, mau coba? Mau coba? Kamu mau pakai gelembung yang mana, ya, Selin? Aku mau cari gelembung yang pas. Selin, bisa pakai, Kakak Yuta. Iya, Selin. Tapi rambutmu tidak bisa masuk ke gelembungnya. Tapi Selin bisa bernafas. Wah, keren juga, ya. Rupanya kita bisa juga pakai. Iya, Kakak Mio. Selin, bisa pakai gelembung. Wah, keren-keren. Kita jadi bisa bernafas dengan lega, kan? Iya, Kak. Tapi si Atong dan si Anto tidak bisa pakai, ya. Aduh, Yuta. Tidak apa-apa, deh. Yang penting, kita bisa cari resep rahasianya. Ayo, deh. Kalau begitu, kita coba cari Spongebob. Wah, tapi Spongebobnya sedang keluar kota. Gimana kita mau cari dia, ya, Kak Mio? Iya, Kakak. Atau minta saja dengan si Sandy. Sandy, Sandy. Kamu tahu tidak resep rahasia Krabby Patty? Hmm, kemarin sepertinya ada dititipkan kepada aku. Tapi aku lupa disimpan di mana. Ya, rupanya. Dia resep rahasianya hilang, Mia. Wah, di mana si Bayi Titan tadi? Dia telah mencuri burgerku. Waduh, ke mana dia pergi? Ah, aku akan mencarinya. Di mana dia? Ah, sepertinya dia berlari ke arah sini. Hmm, aku bisa mencium baunya. Sepertinya dari daerah sini. Ah, itu dia. Ada bayi di sana. Pasti itu bayi yang tadi mencuri burgerku. Waduh, kabur, kabur. Hah, kenapa orang-orang berlarian? Iya, Kakak. Kenapa ya, Kak? Wah, kabur. Ada raksasa burger. Hah, ada raksasa burger? Wah, Yuta. Ternyata raksasa burgernya di sana. Hah, kalian takut dengan raksasa burger itu ya? Iya, Yuta. Soalnya itu raksasa burger yang tadi mengejar kami. Ya ampun. Rupanya raksasa burgernya di sini, Mio. Di mana ya, Kak? Itu, Mio. Wah, ada raksasa burger di sini, Kakak Yuta. Wah, kabur, kabur. Ada raksasa burger. Hah, jadi kita harus bagaimana, Kakak Yuta? Waduh, Selin. Gimana kalau kamu berubah menjadi raksasa saja? Kalau kamu makan, bisa nggak? Atau Kakak Yuta berubah menjadi raksasa saja? Iya, Kak. Gimana kalau Kakak berubah menjadi raksasa saja, Kak? Kakak kan bisa makan burgernya. Wah, iya juga sih, Mio. Kenapa aku tidak terpikir ya? Baiklah, kalau begitu aku akan makan apel dulu. Yuta, kamu punya apelnya nggak? Punya, punya. Aku punya apel untuk menjadi raksasa. Sebentar ya, aku makan dulu. Nyam, 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 nyam. Hmm, semoga saja apel ini bisa membuatku jadi raksasa. Wah, aku harus cepat menjadi raksasa untuk memakan si burger itu. Aduh, Yuta, ayo cepat. Kamu harus jadi raksasa. Nah, sekarang aku sudah menjadi raksasa. Wah, besar sekali. Yuta, kamu menjadi besar ya? Iya ya, Kak Ayumi. Wah, sekarang aku tinggal ambil saja burger ini. Hah, kenapa di sini malah ada raksasa? Hah, aku bisa makan burger ini sekarang. Wah, tolong. Aku tidak mau dimakan. Hmm, sepertinya burgernya enak. Ah, lebih baik aku makan saja deh. Tolong, aku jangan dimakan, jangan dimakan. Nyam, 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 nyam. Nah, si burgernya sudah aku makan. Kakak Yuta, bagi Selin. Tapi Selin, kamu kan belum bisa makan burger. Kamu kan cuma bisa minum susu. Hah, Kakak. Akhirnya Kakak bisa makan burgernya ya, Kak. Wah, gimana, Kak, rasanya, Kak? Wih, enak sekali, Mio. Rasanya enak sekali. Hmm, ada sambal tomatnya. Terus ada daging burgernya. Wah, kalau begitu aku juga mau deh, Kak. Boleh bagi nggak? Aduh, aku jangan dimakan. Hah, burgernya? Malah bicara, Kak. Ya, Mio. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wulsan Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, kalau kalian mau ke rumah Sandy ini, ID-nya ada di sini ya, teman-teman. Jangan lupa di like dan itu bookmark. Oke, teman-teman. Dadah.